Selamat Hari Minggu Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia di dalam Tuhan Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Di hari Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024 Ini adalah hari terakhir di bulan Juni Dan kita akan membaca firmannya Mari satu dalam doa Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kebaikanmu tetap nyata bagi kami Firmanmu kami akan baca, roh kudus terangi hati kami Agar kami dapat membaca firmanmu Merenungkannya dan menjadikannya sebagai pedoman Dalam hidup kami Ini kami yang datang padamu Demi nama Yesus kami berdoa Amin 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 18 Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif Dan selama waktu itu Saul mencari dia Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Daud takut Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa Maka bersiap layonatan Anak Saul Lalu pergi kepada Daud di Koresa Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah Dan berkata kepadanya Janganlah takut Sebab tangan ayahku Saul Tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja atas Israel Dan aku akan menjadi orang kedua di bawamu Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu Kemudian kedua orang itu mengingat perjanjian di hadapan Tuhan Dan Daud tinggal di Koresa Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya Demikian firmannya Amin Sudara-sudara yang kekasih tema kita saat ini Hati yang terpaut kepada Allah Sudara percaya kepada Allah Mungkin merupakan hal yang mudah Namun Mempercayakan diri kepadanya Bukanlah hal mudah bagi orang percaya Kehidupan orang Kristen sejati Adalah terus percaya Dan mempercayakan diri kepada Allah Pembacaan hari ini Sudara masih berbicara tentang Perjalanan penempatan Dan pembentukan iman Daud Kendati Daud merupakan orang yang diurapi oleh Allah Bukan berarti Sudara ia hidup tanpa masalah Dan ketakutan Namun Dalam situasi tersebut Nampak jelas Kasih setia dan pemeliharaannya kepada Daud Melalui hambanya yakni Yonatan Allah terus menyentuh Atau membentuk Atau membentuk kekuatan Iman percaya Daud Supaya Daud terus berani mempercayakan dirinya Hanya kepada Allah Mengapa Daud harus takut Sudara Bukankah dalam berbagai pengalamannya Dia berhasil mengatasi banyak masalah Termasuk telah mengalahkan Goliat Raksasa Filistin itu Apakah Saul yang lebih kecil Daripada Goliat Layak menjadi ancaman bagi Daud Tentu tidak Masalah dan ketakutan Daud sesungguhnya adalah Jangan sampai tindakannya tidak sesuai dengan kendak Allah Pengurapan Allah kepadanya menjadi semangat Untuk terus taat kepadanya Dan bukan seperti Saul yang memandang pemilihannya Sebagai raja untuk berlaku semena-mena Menurut kehendak dirinya Saudaraku Hati yang terus terpaut kepada Allah Di satu sisi mendatangkan ketakutan Tetapi di sisi lain memberi keberanian Takut untuk mengambil tindakan yang bertentangan Dengan kehendak Allah di satu sisi Namun pada sisi lainnya Penuh keberanian Untuk menghadapi berbagai tantangan Dan pergumulan hidup Dengan keyakinan yang koko Akan penyertaannya Mungkin saat ini Ada di antara kita yang mengalami pergumulan yang berat Bahkan mungkin kita merasa Allah begitu jauh Saudaraku Mari membuka hati Dan memberi tempat yang layak baginya Di mata Allah Tidak ada pergumulan yang terlalu berat Dalam kasih Kristus Tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau Bukankah kita jauh lebih besar Dari semua pergumulan Dan bukankah Kristus telah datang Kedalam dunia menjumpai manusia Mari Dalam seluruh kehidupan kita Biarlah kita terpaut terus kepada Allah Sehingga kita semakin kuat Semakin teguh dalam kasihnya Mari Kita berdoa Terima kasih Tuhan Kemurahan kebaikanmu tetap nyata bagi kami Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Biarlah hidup dan hati kami selalu terpaut hanya kepada Tuhan Dan biarlah kasihmu akan tetap nyata kepada kami Karena itu kami berserah diri kepadamu Mohon Tuhan memberkati untuk semua saudara-saudara kami Yang selalu mendengarkan renungan harian ini Peliharkan mereka Jama mereka Kekuatan Kesehatan Hikmat dan mujizat engkau berikan Agar mereka selalu setia hanya kepada Tuhan Mohon berkat dan kasihmu Untuk keluarga kami Biarlah mereka selalu dalam keadaan baik Anak-anak kami yang sementara berlibur Tuhan berikan semangat untuk menikmati masa libur dengan penuh sukacita Anak-anak kami yang sementara berjuang untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi Juga Tuhan berkati Semoga mereka mendapatkan sekolah yang mereka harapkan Bahkan pekerjaan kami engkau berkati Damai sejahteramu biarlah menjadi bagian dalam hidup kami Agar kami kuat dan teguh menghadapi kehidupan ini Bapak di sorga Biarlah dalam seluruh keberadaan hidup kami Engkau hadir agar kami selalu menikmati kasihmu dan berpaut hanya kepada Tuhan Berkati beban hidup kami Ada saudara-saudara kami yang sakit sembuhkan Tuhan Ada yang berduka hiburkan Tuhan Ada yang memiliki beban hidup yang berat dan tidak sanggup bahkan sampai menjerit menangis Oh Tuhan tolonglah Biarlah kami dapat kuat Karena kami tahu suara Tuhan jauh lebih keras daripada badai beban hidup yang kami alami Kasihmu bersama dengan kami agar kami tegar menghadapi hidup ini Sempurnakan setiap sukacita kami Karena pertambahan usia menerima berkat-berkatmu Dan juga Engkau mengasihi semua orang tua kami dalam usia indah Agar mereka selalu bersukacita beria-ria dalam Kristus Engkau memberkati Tuhan Untuk pelayan-pelayanmu Engkau beri semangat melayani dengan baik Memberkati pemerintah kami agar memerintah dengan bijaksana Terus menjaga kami semua Sehingga dimanapun kami berada Apapun musim kehidupan yang kami alami Kasih Tuhan akan menopang kami untuk menikmatinya dengan baik Terima kasih Bapak Ini kami yang berseru Kami berdoa membawa seluruh hidup kami kepadamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat dan penebus dosa kami Haleluya Amin Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Selamat hari minggu Selamat menikmati kasih karunnya Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati